Pemirsa saat ini setengah berada di lapangan Itama Polda Jambi dimana saat ini sedang melaksanakan kegiatan upacara memperingati Hut Bayangkara ke-72 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Paul Mukles berikut liputannya Kepolisian Daerah Jambi mengelar upacara Hut Bayangkara ke-72 tahun 2018 Kapolda Jambi Brigjen Paul Mukles AS mengertindak sebagai inspektur upacara Upacara diikuti para pejabat utama Kolda Jambi serta usul Forkompinda Purnawirawan dan warah Kauri Kolda Jambi serta tamu undangan lainnya Dalam upacara tersebut juga diberikan penghargaan Bintang Bayangkara Nararya kepada personal Paul Daerah Jambi Selain itu juga diberikan satya lencana pengabdian 8, 16, dan 24 tahun Dalam sambutannya, Kapolda membacakan amarat Presiden Joko Widodo yang berisi Indonesia termasuk ke dalam urutan 10 negara teraman di dunia Ini pencapaian yang membanggakan dan harus dipertahankan Selain itu, Polri harus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan menghadapi kejahatan terorisme Kita melaksanakan pepacara ini yang sebesar tanggal 1 Tapi karena ada kegiatan bagai berburu pada Maka dihubung secara sentah tanggal 1 Dengan berulang tahun, pasti kita akan menarik Apa-apa yang kita lakukan setahun yang lalu Kita akan mengevaluasi apa saja yang masih selamat Baik itu bidang profesional untuk penjaga pembinaan Selamat sampai ke tadi, dalam anak-anak Presiden tadi Kita ingatkan lagi adalah masalah perubahan kutu-kutu Terutama dalam melayan pada masyarakat Untuk menangkapkan layar kutu-kutu Kita sudah mengorganisasi beberapa layar publik Dan bahkan salah satu layar publik kita Itu adalah patroli edukasi Yang disarakan bahwa kita semuanya berjumpa pemenang Itu pendapat penghargaan 99 kreatif pemerintah Seluruh Kementerian Lembaga Direki 25 dari 1999 Yang nanti pada hari Kamis kami juga akan hadir di KD4NB di Jakarta Untuk mempresentasikan daripada kutu-kutu yang tersebut Selamat 30 ini di depan-depan Jadi ke depan kita ucapkan terima kasih kemarin kepada seluruh warga masalah kejantin Besok TNI, Komunitas Daerah, LNK Serakan Yang telah bersama-sama menciptakan situasi aman dan damai Kedepan kita masih tugas berat dalam rangka S&P yang akan disetakan di Palembang Kampudian juga Pilek dan PPS 2019 dan Puan Mata Kita akan menjadi tugas terhadap kami kita semua Satu, dari sini Tangan samuin Ya, satu, dua Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Lapangan Hitam Apolda Jambi Saya Silpia Karolin, Juru Kamera Suheri melaporkan Salam Tri Brata Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,